Intro Pagi hari ini, pada kali ini tema firman Tuhan saya akan sampaikan untuk kita bersama-sama kita belajar. Saya beri tema kerendahan hati. Saudara, ini penting sekali untuk kita memiliki dan bertumbuh dalam area ini. Karena ini merupakan salah satu kunci untuk kita ini bisa dipercaya banyak hal di dalam kehidupan kita, untuk hidup kita ini baik. Nah seberapa tinggi hari ini posisi Anda di dalam semua area hidupmu? Entah Anda di dalam pekerjaan, usaha, pelayanan, bahkan di dalam studi. Satu hal, jangan pernah tinggikan akan diri kita di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Tetapi barang siapa direndahkan, ia akan ditinggikan. Soalnya kita senantiasa hari-hari ini, kita diperlihatkan orang-orang yang agak perkasa, orang-orang yang punya posisi yang bagi dunia, bagi manusia tidak mungkin bisa digoyah. Tetapi hari-hari ini kita diperlihatkan, tiba-tiba kehidupannya seperti itu, posisi yang seperti itu berubah begitu drastis. Tiba-tiba diturunkan, bahkan sampai titik yang terbawah. Nah saudara, kita akan lihat, izinkan Tuhan berbicara kepada kita, Tuhan akan banyak mengajar kita, tapi Tuhan juga akan menjamah, mengoperasi akan hati kita. Kita akan lihat dari salah satu suku Israel, yaitu suku Efraim. Soalnya suku ini pada awalnya begitu luar biasa. Mereka mengawali akan perkara-perkara yang luar biasa di dalam perjalanan kehidupan mereka. Tetapi sayang sekali dalam perjalanannya, mereka berpelok dan ujungnya, mereka mengalami kehancuran yang mengerikan. Kehancuran yang begitu luar biasa. Nah saudara, dari kehidupan, dari peristiwa perjalanan kehidupan akan suku Efraim ini, kita akan belajar bagaimana membangun sebuah kehidupan, tentunya perkenanan Tuhan turun dan ada di dalam kehidupan kita. Amen. Ya kita akan mulai dari kejadian 48. Lihat kejadian 48. Kita lihat ayat yang ke-17 sampai yang ke-20. Firman Tuhan berkata seperti ini. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasya. Katanya kepada ayahnya, Janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung, letakkanlah tangan kananmu di atas kepala Manasya. Saudara pada waktu Yaakob dibawa oleh Yusuf ke Mesir, Saudara pada waktu Yaakob sudah tua dan sudah suntuk firman Tuhan katakan, Saudara sebelum dia mati dia panggil akan anaknya yang dia kasih yang bernama Yusuf bersama dengan kedua anaknya, yaitu Manasya dan Efraim. Nah saudara, Yaakob memberikan pesan kepada Yusuf yang pertama, untuk kalau dia mati, untuk dia tidak dikuburkan di tanah Mesir. Tapi dia minta untuk Yusuf membawa dia untuk dikuburkan jasadnya di Gua Makpela, di mana Abraham itu dikuburkan. Nah, suara selanjutnya apa yang terjadi? Alkitab menjelaskan, Yaakob itu memberkati akan kedua anak Yusuf dengan dia menyilangkan tangannya, seperti ini. Tangan kanannya dia taruh pada Efraim, anak kedua atau emu yang bungsu. Tangan kirinya dia taruh pada Manasya, anak yang pertama atau anak yang sulung. Nah saudara, ketika Yusuf melihat akan apa yang dilakukan ayahnya, Yusuf melihat bahwa Yaakob ayahnya melakukan kesalahan ketika memberkati akan kedua anaknya. Dan dia berkata, janganlah demikian. Dia coba pegang tangan akan ayahnya dan dia coba taruh tangan ayahnya yang kanan pada anaknya yang sulung. Dia berkata, ini yang pertama yang sulung. Perhatikan, E19, apa respon Yaakob. Tetapi ayahnya menolak katanya, Aku tahu anakku, Aku tahu, dua kali dia berkata, Aku tahu, aku tahu anakku. Ia juga akan menjadi suatu bangsa dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya. Dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Ini yang luar biasa saudara. Yaakob berkata, Aku tahu anakku, aku tahu. Dua kali menjelaskan bahwa dia tahu benar akan apa yang dia lakukan. Yaakob ini sudah suntuk, dia sudah tua. Bahkan mata jasmaninya Alkitab katakan sudah rapun. Dia sudah tidak bisa melihat. Tapi yang luar biasa, mata rohaninya tetap bacak. Dia ini tetap bisa melihat bahwa perkenanan Tuhan atas Efra ini itu lebih besar daripada yang sulung, manasian. Nah hal yang menarik sekali kalau seorang lihat di dalam perjanjian baru, di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 eteng 21, Alkitab kita mencatat meneguhkan akan apa yang dilakukan oleh Yaakob. Perhatikan Ibrani 11 eteng 21, Karena iman, maka Yaakob ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf. Lalu menyembah, perhatikan sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Dia lakukan karena iman. Saudara, Yaakob pada waktu memberkati Efraim dan manasian dengan menghilangkan, akan kedua tangannya. Alkitab berkata, Dia bersandar pada tongkatnya. Atau dia bertumpu pada tongkatnya. Dalam budaya orang Israel, setiap anak laki mereka akan diberikan tongkat. Tongkat ini selain berbicara tentang otoritas. Setiap orang Israel, ketika mereka mengalami perjalanan dalam hidupnya, mereka mengalami Tuhan dalam hidupnya. Entah kesetiaannya, kuasanya, mujizatnya, pemilaannya. Mereka selalu kerat, mereka ukir pada tongkatnya. Artinya semakin banyak keratan pada tongkat mereka, itu menjelaskan Tuhan itu semakin nyata dalam hidup mereka. Tuhan itu semakin kental dalam hidup mereka. Artinya perjalanan hidup mereka kental, diwarnai dengan Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah Alkitab berkata, ketika Yaakob memberkati Efraim dan manasian, dia bertungguh bersandar pada tongkatnya. Dia tidak bertungguh bersandar kepada pengetahwanya. Pada hikmatnya, dikatakan. karena iman. Saudara-saudara lihat perjalanan akan Yaakob. Di sini kita bisa belajar. Tidak selalu pergumulan tantangan kehidupan. Selalu berimbas kepada sesuatu yang negatif dalam hidup ini. Jangan mudah menyerah. Jangan mudah mengeluk. Tidak selalu melihat perjalanan kehidupan Yaakob. Perjalanan hidup Yaakob itu tidak mudah. Beda dengan Isa. Isa itu perjalanan hidupnya datar. Tapi Tidak selalu melihat perjalanan hidup Yaakob. Itu kental dengan pergumulan tantangan. Dia kental sekali dari rendaman demi rendaman. Persoalan, masalah, tantangan dalam kehidupannya. Tapi itu membuat mata rohaninya itu tajam. Mata jasminenya bisa rapi. Tapi mata rohaninya tajam. Itu sebabnya dia berkata, Aku tahu anakmu. Aku tahu. Dia tahu apa yang dia lakukan. Mata rohani. Melihat perkara-perkara yang besar yang Tuhan sediakan. Nah, saudara-perhatikan ayat yang ke-20. Seperti ini. Lalu diberkatinya lah mereka pada waktu itu katanya. Dengan menyebutkan nama mula, Orang Israel akan memberkati. Demikianlah Allah kiranya membuat engkau Seperti Efraim dan seperti Manasya. Perhatikan kalimat berikutnya. Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasya. Saudara, ini adalah berkat kesulungan. Berkat awal, berkat yang dialami, diterima Oleh Efraim daripada Tuhan. Kita tahu bahwa berkat kesulungan itu seharusnya jatuh pada anak kesulungan. Yaitu Manasya, secara kesulungan kehidupan keluarga Yusuf. Yaitu dimana anak kesulungan akan mendapatkan dua per tiga bagian. Saudara, Manasya itu artinya aku tidak ingat lagi. Yusuf tidak ingat lagi akan penderitaan, Akan apa yang pernah terjadi di masa mudanya. Itu sebabnya ketika dia dikarunia anak, dia beri nama Manasya. Dan ketika Tuhan percayakan anak yang kedua, dia beri nama Efraim. Artinya buah yang terlipat ganda. Hal yang menarik sekali, saudara. Sebagaimana namanya Efraim? Anak ini bertumbuh menjadi bangsa yang lebih besar, lebih diberkati dibandingkan kakaknya Manasya. Takdir tidak pernah berubah. Efraim tetap nomor dua. Tetapi perjalanan kehidupannya ke depan berubah. Drastis. Saudara, tadi tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Jangan pernah menyesali takdir. Terima semua apa yang hari ini Tuhan percayakan ada dalam kehidupan Anda dan saya. Dengan ucapan syukur. Tetapi satu hal, Alkitab kita mengajarkan. Jangan pernah menyerah dengan nasib. Keputusan, sikap hidup yang Anda ambil, itu akan menentukan posisi kehidupan ke depan. Itu sebabnya, saudara. Betapa penting arti untuk kita ini belajar mendengar. Sehingga kita tahu apa yang benar. Apa yang perlu dan penting untuk kita ambil di dalam langkah perjalanan kehidupan kita ke depan. Ia akan menentukan kehidupan kita ke depan. Nah, sekarang coba lihat ulangan 33, ayat yang ke-17. Dikatakan seperti ini, anak sulung lembu sapi adalah kekemilangannya. Dan tanduk-tanduknya seperti tanduk-tanduk lembu hutan. Dengan itu ia akan menanduk bangsa-bangsa seluruh bumi dari ujung ke ujung. Perhatikan. Itulah orang Efraim yang puluhan ribu. Dan perhatikan kalimat berikutnya. Dan itulah orang Manasya yang ribuan. Saudara, ini adalah perkataan, ini adalah berkat Musa yang terakhir sebelum dia mati. Dan hal yang menarik sekali, Musa itu mengkonfirmasi akan apa yang dikatakan Yaakob. Ketika dia berbicara tentang jumlah Efraim, dia berkata puluhan ribu. Tapi ketika dia berkata tentang Manasya, Firman Tuhan berkata ribuan. Dengan kata lain, dari Yaakob sampai Musa yang jaraknya sekian abad, Tuhan tetap berkata, Efraim akan lebih hebat daripada Manasya. Sebenarnya kalau Tuhan itu sudah berketetapan, perkenanannya turun atas kehidupan seseorang, Tuhan berketetapan angkat seseorang, maka tidak ada satu orang pun yang bisa mengubah. Siapapun Anda hari ini, orang bisa katakan mustahil, orang bisa katakan tidak mungkin. Tapi kalau perkenanan Tuhan itu turun atas Anda, maka perkenanan Tuhan akan membawa kehidupan Anda dalam satu dimensi yang baru, yang berubah. dan orang tidak akan pernah bisa mengubah selain daripada berkata, wow, katakan amin. Indan ini memang kenyataan yang terjadi di dalam kehidupan Israel. Alkitab kita menjelaskan, ketika bangsa Israel mereka masuk ke tanah kanaan, pemimpin pertama yang memimpin mereka siapa? Joshua. Joshua itu dari suku Efraim. Nabi yang terhadap-terbesar dibangkitkan atas suku, atas bangsa Israel siapa? Samuel. Samuel dari suku Efraim. Ada begitu banyak pemimpin-pemimpin besar yang lahir dari suku ini. Karena memang suku ini orang ini diberkati oleh Tuhan. Tapi sekarang coba lihat, Hosea pasal yang ke-13, ayat yang pertama, dikatakan seperti ini, apabila Efraim berbicara, gemetarlah orang, ia diangkat-angkat di Israel. Wow, luar biasa. Sebegitu luar biasa, Tuhan mengangkat akan suku ini. Dikatakan apabila Efraim berbicara, otoritas Tuhan, hikmat Tuhan, itu ada pada dia. Dikatakan gemetarlah orang, ia diangkat-angkat di Israel. Artinya, saudara, hidup orang ini, bukan hanya diangkat, tapi kehidupan orang ini, membawa sebuah pengaruh ilahi, ada otoritas Tuhan, atas kehidupan orang ini. Sekarang, kita akan lihat, apa yang terjadi dalam perjalanan atas suku orang yang luar biasa ini, saudara. Karena dari ini, kita juga akan tahu, ini satu hal yang sangat penting, mengapa perkenanan Tuhan yang begitu luar biasa, turun atas Efraim. Coba lihat Yesaya pasal yang ke-7, ayat yang ke-8. Ini yang terjadi dalam perjalanan kehidupan orang yang luar biasa ini. Sebab Damsik ialah ibu kota Aram, dan Resin ialah kepala Damsik. Perhatikan kalimat selanjutnya. Dalam 65 tahun, Efraim akan pecah. Tidak menjadi bangsa lagi. Ini sangat-sangat mengejutkan. Bagaimana bisa, orang atau suku yang begitu diberkati, yang rencana Tuhan ada atas hidupnya, tiba-tiba dikatakan akan pecah, dan mengalami kehancuran. 65 tahun lagi, Efraim akan pecah. Dan dikatakan, tidak menjadi bangsa lagi. Dari ini kita bisa melihat. Saya akan tunjukkan, bukan hanya ketika perkenanan Tuhan turun atas kehidupan seseorang, dan itu membawa impak peninggian. Dan ketika Tuhan tinggikan, tidak satu orang pun bisa tinggikan, bisa turunkan. Tapi sembaliknya, kalau Tuhan sudah berfirman, turun, maka orang sekuat apapun, orang di posisi kuat seperti apapun, dia akan turun, sampai di bawah. Paling rendah sekali. Ini yang terjadi. Sebenarnya ini realita yang terjadi. Saya akan tunjukkan langsung pada poinnya. Kita coba buka Alkitab kita, di kitab yang terakhir, yaitu Wahyu. Untuk menyingkat waktu. Saya tunjukkan ini. Sekarang lihat Wahyu 7, ayat yang keempat sampai yang ke delapan. Dikatakan seperti ini. Dan aku mendengar jumlah mereka dimeterekan. Yaitu orang pilihan Tuhan, bangsa Israel. 144 ribu yang telah dimeterekan, dan 144 ribu ini, mereka dari semua suku keturunan Israel. Dari 12 suku Israel. Nah perhatikan, ayat yang kelima. Siapa saja suku-suku ini? Dari suku Yehuda, 12 ribu yang dimeterekan. Dari suku Ruben, 12 ribu. Dari suku Gad, 12 ribu. Dari suku Asyar, 12 ribu. Dari suku Naftali, 12 ribu. Dari suku Manasia, 12 ribu. Dari suku Simeon, 12 ribu. Dari suku Lewi, 12 ribu. Dari suku Isakar, 12 ribu. Dari suku Sebulon, 12 ribu. Perhatikan, dari suku Yusuf, ya suku Yusuf tercantum, tercantum. 12 ribu. Dari suku Benyamin, 12 ribu. Nah sekarang perhatikan, saudara, lihat, apakah suku Efraim ada dalam daftar ini. Yaitu daftar semua suku Israel. Ada enggak, saudara? Tidak ada. Ada dua suku yang hilang. Yang pertama, Anda perhatikan, suku Dan itu tidak ada. Kenapa suku Dan hilang? Tidak ada. Anda di surga tidak akan pernah temukan suku Dan. Suku ini hilang. Alkitab tidak mencadar. Karena ini adalah suku yang pertama kali menyembah berhala ketika mereka masuk ke tanah perjanjian. Penyembahan berhala itu dosa yang paling kecil di hadapan Tuhan. Soalnya diawali, ketika orang Israel, mereka masuk ke tanah perjanjian, tanah kanan yang Tuhan berikan kepada mereka, maka mereka itu terima undian untuk mereka mendapatkan setiap daerah, tempat untuk mereka membangun kehidupan di tanah perjanjian. Nah, saudara, di awali suku Dan ini mereka mencari akan milik pusaka mereka untuk mereka menetap. Sebelumnya mereka itu mendapatkan undian tanah pusaka yang jatuh kepada mereka di tanah kanan yang tempatnya itu didiami oleh orang Amori dan orang Filistik. Orang Amori dan orang Filistik pada waktu itu yang mereka mendiami akan tanah kanan, yaitu tanah yang jatuh undian pada suku Dan itu adalah orang yang kuat secara militer. Mereka orang yang bukannya tegap, tapi mereka tinggi dan besar-besar. Nah, saudara, suku Dan ini mereka merasa lebih baik untuk mereka ini memilih, untuk mereka mencari, menemukan sebuah tempat yang bisa mereka diami tanpa perlu mereka perjuangkan. tanpa perlu pengorbanan, tanpa perlu penaklukan. Artinya apa? Mereka tidak siap memperjuangkannya. Nah, saudara, perhatikan apa yang terjadi akibatnya. Akhirnya, mereka menemukan satu dataran di atas hulu sungai Yordan. Nanti Anda baca di hakim-hakim pasal yang ke-18. yaitu satu tempat yang didiami oleh orang-orang Sidon. Dan dalam perjalanan mereka ke sana, saudara, mereka itu merampas patung sembahan Mika. Bukannya patungnya dirampas, tetapi imamnya yang menjadi imam bagi keluarga Mika itu juga ikut ditawan. Dia berkata, diam kamu. Kamu lebih suka menjadi imam bagi satu keluarga atau bagi satu bangsa. Dan akhirnya imam ini menjadi imam bagi suku Dan. Dan sejak hari itu suku ini menyebabkan berhala. Dan kita berkata mereka hilang. Tidak tercantung. Dan yang kedua yang sangat mengagetkan adalah Efraim. Kau seorang perhatikan, justru suku Yusuf yang dimasukkan. Mungkin Anda berkata, lupa Yusuf kan ayahnya bapaknya Efraim. Kalau itu patungnya mengapa Manasya dimasukkan ke dalam daftar ini? Anda perhatikan. Bukankah Efraim yang seharusnya lebih layak daripada Manasya? Tetapi kenapa? Manasya hilang. Efraim hilang dan Manasya yang justru masuk di dalam. Artinya saudara, berkat yang begitu luar biasa yang pernah diterima oleh Efraim karena sesuatu hal tidak pernah bisa langgir dalam hidupnya. Lalu ditarik dan kembali kepada Yusuf ayahnya. dan Efraim hilang. Begitu mengagetkan. Bagaimana bisa orang mengawali begitu luar biasa tapi di ujungnya berantakan. Di ujungnya hancur. Begitu luar biasa. Ini Tuhan mau ajar kita. Ini Tuhan mau berbicara pada kita. Pasti ada sesuatu yang salah dalam perjalanan mereka menuju garis air. Saya berdoa seolah ketika saya mempersiapkan firman Tuhan jangan pernah ada di tempat ini seorang pun Anda dan saya dimana kita ini adalah orang pilihan kita ini dipanggil kita ini tentukan untuk favor Tuhan itu ada dalam hidup kita tapi dalam perjalanannya justru semuanya berantakan dan hancur. Katakan amin karena firman Tuhan juga mengingatkan di dalam perjanjian baru yang awal itu bisa menjadi yang terkemudian. Nah sekarang kita akan lihat poin yang sangat penting buka hati kita izinkan Tuhan bukan berbicara tapi mengoperasi hati kita. Hosea pasal yang ke-11 ayat yang ke-13 Hosea pasal yang ke-10 ayat yang ke-11 sampai yang ke-13 firman Tuhan berkata seperti ini Efraim dahulu seekor anak lembu yang terlatih yang suka mengirik dan aku ini menyayangi tengkuknya yang elok aku memasang Efraim yaudah harus membaca Yaakub harus mengisir tanah baginya sendiri ayat yang ke-12 menapurlah bagimu sesuai dengan keadilan menuailah menurut kasih setia bukalah bagimu tanah baru sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan sampai ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan kamu telah membaca kevasikan telah menuai kecurangan telah memakan buah kekosok kebohongan oleh karena engkau telah mengandalkan diri pada keretamu pada banyaknya pahlawan pahlawanmu so perhatikan kalimat yang terakhir ini oleh karena engkau telah mengandalkan diri pada keretamu pada banyaknya pahlawan pahlawanmu berarti ketika dalam perjalanannya Efraim menjadi kuat Efraim diberkati Efraim sukses dia berubah dia tidak lagi bergantung dengan Tuhan dia menjadi sombong ini tipu muslihan ini sebuah perkumulan ketika seseorang diangkat dipercaya diberkati saudara dimulai dengan Tuhan itu berkata seperti ini Efraim dahulu bukan sekarang bukan dahulu seekor anak lembu yang terlatih suka mengireng saudara hal yang menarik sekali ketika Tuhan berkata seperti itu ketika saya merenungkan akan firman Tuhan yang mempersiapkan yang pertama saya bisa merasakan dari hati Tuhan bagaimana Tuhan itu bangga akan Efraim tapi selain daripada itu saya bisa merasakan akan hati Tuhan begitu sedih dia berkata Efraim dahulu kamu lembu yang terlatih aku menyukai tengkukmu bahkan dia berkata seperti itu saudara seorang petani ketika membajak tanah dia akan butuh sepasang lembu nah untuk mengikat menyatukan mereka menjadi satu maka petani ini akan memasang kuk pada kedua lembu ini saudara kuk itu dipasang pada tengkuk mereka supaya apa mereka itu bisa bergerak bersama berjalan menghadirkan sesuatu mendatangkan sesuatu yang besar nah Matthew 11 ayat yang ke-29 Firman Tuhan berkata seperti ini pikulah kuk yang kuk pasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan hal yang sama Tuhan itu pasang kuk pada kita ada kuk yang dipasang pada kita dimana Yesus berkata pasmi kulah kuk yang kupasang Tuhan berkata jadilah partner bagiku saya berkata seperti ini bukan berarti saya berkata anda ini lembu loh enggak loh ini kiasa Tuhan itu ketika berbicara tentang lembu dan kuk Tuhan itu yang berbicara tentang kita Tuhan berkata seperti jadilah partnerku dan dia pasang kuk tujuannya apa supaya kita ini bisa menjadi partner yang selaras supaya kita ini bisa berjalan bersama itu sebabnya dia berkata belajarlah padaku Tuhan itu ingin kita ini belajar daripada dia untuk kita itu menyelaraskan cara kita berpikir menyelaraskan langkah hidup kita sehingga kita ini bisa berjalan selaras dan itu akan menghasilkan sesuatu yang besar dan dia berkata karena aku lemah lembut anda tidak perlu untuk anda canggung anda tidak perlu untuk anda takut untuk anda belajar berpartner dengan Tuhan dia berkata aku ini lemah lembut tapi harus ada sebuah kerinduan dorongan dari hati kita untuk kita ini belajar bukan kita ini memberontak bergerak berjalan sesuai dengan ritme keinginan kita tapi belajar jadi partner menyelaraskan langkah hidup kita dan dia berkata belajar aku lemah lembut tidak ada satu orang pun dalam perjalanan untuk menjadi partner Tuhan anda tidak lakukan kesalahan tapi harus ada sebuah keinginan aktif aku mau lebih aku mau bertumbuh aku melakukan seperti yang kau kendali dia itu yang akan menyegarkan dagang dengan kasihnya dia akan menguatkan kau dan dikatakan seperti ini dan merendah hati saudara kunci untuk kita ini bisa menjadi partner Tuhan tidak ada rendah hati dan ketika itu ada dalam hidup kita dikatakan jiwamu itu akan dalam yang namanya ketenangan tidak pernah satu orang pun didapati dalam secara perjalanan hidup manusia tidak peduli perjalanan yang tantang yang seru seberat apapun ketika dia jadi partner Tuhan hidupnya tidak dipenuhi dengan yang namanya damai hari ini kalau anda berkata aku butuh damai saudara orang yang hari ini kehilangan damai bukan hanya orang yang hari ini berkata segalanya aku kekurangan terbatas ada banyak orang hari ini hidupnya tidak usah berbicara tentang seberapa tanya lima hidupnya tapi mereka ngomong kosong siapapun anda di posisi apapun kalau anda butuh damai Tuhan berkata jadi lah partner kau amin nah saudara ketika Tuhan berkata seperti ini Efraim dulu engkau lembu yang terlatih artinya Efraim ini tadinya adalah seekor lembu yang terlatih dia adalah lembu yang tahu mengerti bagaimana dia ikut Tuhannya tetapi dia berubah menjadi lembu yang liar dia berubah menjadi lembu yang memberontak berbuat sekandak hatinya semaunya sendiri dan ini yang membuat Tuhan itu begitu hatinya itu sedih dan menjerit anda tahu betapa Tuhan itu sedih ketika hal ini terjadi dan itu terjadi justru ketika perkenanan Tuhan turun atas Efraim perkenanan Tuhan itu membawa Efraim masuk dalam sebuah fenomena yang baru dalam hidupnya dia menjadi orang yang bukan hanya diangkat diberkati tapi hikmat otoritas Tuhan membuat orang ini bukan hanya berdampak tapi menginspirasi dan dihormati oleh begitu banyak orang tapi itu semua membuat dia berkata aku sudah bisa membacak sendiri aku sekarang sudah punya kereta aku sudah punya kedudukan aku punya posisi aku sudah kuat aku punya banyak talent yang bisa aku anda akan aku pakai untuk membangun hidupku dan Tuhan berkata aku ingin cari tatal dan dibutuhkan yang namanya kerendahan hati untuk aku bisa bawa engkau naik untuk engkau bisa semakin dipercaya semakin berdua saudara kenapa Tuhan berkata seperti ini Efraim dulu kamu lembu yang terhati aku menyukai tengku saudara tengku itu berbicara tentang apa tengku itu berbicara tentang ketika dua lembu yang disatukan oleh kuk dan kuk itu harus dipasang pada kuk itu dipasang pada tengku lembu tersebut saudara maka itu akan mendatangkan bukan hanya himbitan tetapi bekas nah Tuhan berkata Efraim dulu engkau lembu yang tahu membacak aku menyukai tengku yang elok artinya apa Tuhan itu suka tengku Efraim kenapa karena ada bekas yang sama yang ada pada Efraim itu ada pada Tuhan hari ini saudara kalau anda berkata aku partner Tuhan aku mau berjalan bersama dengan Tuhan apa yang menandakan anda hari ini berjalan selaras dengan Tuhan Tuhan berkata aku menyukai tengku yang elok karena dia lihat ada bekas yang sama dan bekas apa itu tidak ada yang lain dia buat dia ukir di keus sale telah patah dan semua tidak ada lain-lain kecuali karena kasih akan mulai terhilang itu suami tidak heran ayat yang berikutnya dia berkata yang ke-12 menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan menuailah menurut kasih setia bukalah bagimu tanah baru sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan sampai ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan Tuhan berkata menaburlah soal dalam hidup ini anda harus menabur kalau anda hari ini menjadi partner Tuhan jangan hidup untuk diri sendiri tabur kasih dalam hidup tabur imanmu untuk menguatkan orang lain tabur doamu tabur akan waktu tabur kesaksian banyak orang itu rindu apa yang dunia tidak hari ini bisa tawarkan kesaksian buat Tuhan itu mengasih dan Tuhan itu hari tetap berpekar dan Tuhan berkata menuailah soalnya kalau anda tidak pernah menabur maka anda tidak akan pernah menuai kalau anda hari ini tabur kasih engkau akan menuai kasih anda tidak perlu berteriak kasih aku kasih aku perhatikan aku ketika anda mengalami pergumulan dan merasa anda itu membutuhkan kasih hidupmu itu akan lima dengan orang di sekitar kehidupan tanpa anda mengundang mereka mengasih anda karena anda tabur kalau anda tabur doa anda akan menuai doa anda akan lihat banyak hal yang tidak anda doakan itu terjadi dalam hidupmu kenapa? karena anda pernah tabur doa buat orang lain dan anda menuai doa ada orang-orang yang berdoa buat anda dimana anda tidak berdoa untuk hal itu kalau anda tabur kesaksian kau akan melihat orang-orang sekitar kehidupan mereka bersaksi Yesus baik Yesus baik karena apa yang kau tabur tidak akan pernah menjadi sias akan bertumbuh dan membawa perubahan kehidupan dalam kehidupan orang lain sehingga orang sekitar kehidupanmu adalah orang-orang yang bisa bersaksi dan kesaksi untuk menegukan dan menguatkan iman anda ingin dalam hidupmu anda dikitari orang-orang yang selalu bergeluk kesah dan orang-orang yang coba merengut sesuatu dalam hidupmu atau orang-orang yang bersaksi tentang bagaimana Tuhan itu baik bagaimana dia setia apa yang anda pilih semuanya dimulai daripada tabur dan akitab kita berkata seperti ini bukalah Tuhan itu ingin anda itu menabur anda akan menue dan waktunya berikutnya melangkalah dalam step berikutnya bukalah perbesar kapasitasmu buka cakrawalamu bukalah dimensi yang baru dalam pertumbuhan imanmu dan anda harus melakukan sesuatu yang baru yang membuat imanmu tertantai buat engkau di upgrade kalau hari ini anda Tuhan percayakan sebuah pekerjaan atau karir perbesar kapasitasmu buka sesuatu yang baru izinkan hari ini kapasitas wadah hidup kita di upgrade anda hari ini bisa menjadi seorang di satu tempat dan anda lakukan atau anda tetap ada tempat tersebut dan anda lakukan sesuatu yang rutinitas atau anda hari ini ada di tempat sesuatu dan anda lakukan satu kali dua kali anda lakukan sesuatu yang sama tapi disitu anda berkata aku mau belajar aku harus menjadi sesuatu yang lebih dan anda menjadi ahli itu sebuah pilihan keputusan hari ini saya bisa saya sebagai seorang hamba Tuhan saya tidak akan pernah beralih dari panggilan Tuhan dalam hidup saya saya bisa menjadi seorang hamba Tuhan yang selalu akan menjadi hamba Tuhan yang sama melakukan sesuatu yang sama rutinitas dan tidak akan pernah ada sebuah kewayuan yang baru kesegaran roh yang baru urapan yang baru saya bisa mengambil pilihan seperti itu atau saya menjadi seorang hamba Tuhan yang mengambil pilihan bukalah sebuah yang baru saudara hari-hari ini kita sedang masuk sebuah kegerakan yang kita kerjakan bersama-sama dua minggu yang lalu Pak Phillips sudah launching Segevan nah seorang Segevan itu adalah sebuah kegerakan dimana setiap jemaat Tuhan kita akan mengerjakannya bersama-sama tujuannya apa tujuannya adalah tentunya untuk kita ini bertumbuh menjadi murid untuk kita ini menjadi pelaku amanat agung kita ini harus punya visi punya tujuan dan kita ini punya goal goal kita Oktober nanti akan ada baptisan masa kita punya goal dan saudara mulai bulan Agustus ini Agustus September itu satu bulan penuh Segevan berlangsung Agustus ini kita akan dipersiapkan ini adalah kita akan masuk bulan Agustus proses untuk kita mempersiapkan kita dilatih kita diperlengkapi bersama-sama itu proses saya pada semua pertumbuhan saudara dan goalnya adalah kita ini menjadi pelaku bertumbuh menjadi pelaku kita ini menjadi murid Tuhan yang melakukan mengerjakan amanat agung kita ini bisa menjadi gereja yang hari ini kita ini cukup beribadah seperti ini setiap minggu kita kita gak perlu neko-neko apa yang bersaksi bahwa VIP itu gak mudah lupa saya mengerti menginjel itu gak mudah saya tahu itu sebabnya roh kudus berikan dikirim untuk menolong kita tapi kenapa kita lakukan karena kita mau buka kita mau bertumbuh kita mau masuk sebuah dimensi yang baru saya bersyukur ya kita semua tergabung sebuah gereja mawar seron yang bergerak punya goal jelas punya visi seribu gereja lokalnya satu juta murid goalnya jelas satu juta murid bukan pengikut murid hal yang sama saya bisa menjadi hamba Tuhan yang hari ini sekedar kita ngadakan ibadah agamawi tidak persoalan yang penting anda mau bertumbuh menjadi murid atau pengikut yang penting ibadah tapi gereja ini tidak seperti itu kita punya visi itu sebuah yang dibutuhkan dengan sebuah kegerakan yang kita bangun bersama-sama bukalah kita dikoyak diupgrade dan hal yang indah seringkali kita secara pribadi kita berkata aku tahu aku ingin bawa jiwa aku ingin bersaksi aku ingin menginjal tapi kita tidak punya kekuatan tapi ketika hari ini kita buat kegerakan yang sama kegerakan bersama seperti ini seluruh gereja mawar siar yang dalam negeri luar negeri kita bergerak sama itu seperti kalau cacar kita di cacar kalau ada cacar yang kualitasnya cuma seperti ini masuk mundur tidak penuh penuh lama sekali tapi ketika kita bergerak secara korporat seperti ini powernya itu seperti ini ada sebuah pendobrak kalau Anda buka hidup Anda aku mau Anda buka itu ada power kuasa yang besar pendobrak Anda dan Anda akan ngalami sebuah upgrade pertumbuhan dalam iman kehidupan saudara segifan itu jelas goalnya yaitu menjangkau VIP tapi saya ingin ingatkan yang tidak kalah penting itu adalah prosesnya Anda dan saya akan masuk proses bulan Agustus ini kita akan dilatih kita akan diperlengkapi dan ketika bulan September kita bergerak bersama-sama disinilah sebenarnya mulai Agustus kita sedang masuk proses pemuritan itu terjadi di dalam kehidupan setiap kita untuk apa kita bertumbuh menjadi seorang murid sebagaimana goal yang Tuhan taruh atas gereja dimana setiap kita menjadi murid katakan amin Anda mau itu sebabnya kenapa kita buka ibadah baru ada perubahan dan pembukaan ibadah baru sebelumnya ini ada ibadah yang terakhir dengan jadwal yang lama minggu depan kita akan masuk dalam sebuah jadwal yang baru perubahan jadwal dan penambahan ibadah yang baru yang sebelumnya setiap hari Sabtu itu hanya ada satu kali ibadah ibadah Eagle Kid Eagle Kid usia Voltet yaitu usia sembilan tahun ke atas sampai SMP yaitu setiap hari Sabtu pukul empat minggu depan akan dirubah ibadah Voltet pukul dua dan ibadah AOG ibadah yud atau pemuda sebelumnya hari minggu pukul satu hanya satu kali ibadah akan dirubah di hari Sabtu pukul empat dan pukul enam artinya ada dua kali ibadah dan ibadah umum yang sebelumnya pukul setengah lapan sepuluh sebagaimana hari ini kita ada dan pukul empat kita rubah menjadi pukul tujuh pukul sembilan dan pukul sebelas kenapa karena firman berkata bukalah dimana dimulai tabur tujuh bukalah kita ini punya goal hari ini kalau kita punya goal anda mau kerjakan dengan iman atau anda asal kerjakan saya mau kerjakan dengan iman karena saya punya iman bersama dengan anda bahwa Tuhan mau kerjakan suatu yang besar dalam hidup kita maka ada goal dan tentunya dibukakan wadah dengan perubahan dan penambahan jadwal ibadah seperti ini yang pertama saudara kita ini punya ruang yang cukup luas untuk kita mempersiapkan ibadah ibadah berikutnya tujuh sembilan sebelas nanti ketika oktober kita lihat begitu banyak VEB Tuhan percayakan kita akan siapkan wadah yang baru pukul 1 ibadah umum bisa 3 5 yang berikutnya saudara kita ini bisa mempersiapkan dan membangun sebuah kualitas ibadah yang jauh lebih berkualitas hari ini saudara kita ini bersyukur dengan setiap pelayan Tuhan melayani sekali ibadah running seperti ini itu dibutuhkan SDM yang cukup banyak kalau ibadahnya masih tetap seperti ini bukan hanya kita tidak punya ibadah kesel apa wadah yang baru ruang untuk buka ibadah yang baru tapi SDMnya berat tidak mungkin kita bisa membangun sebuah kualitas ibadahnya semakin semakin meningkat amin kita mau kerjakan sama-sama berita paling terbaik buat Tuhan kita haleluya nah sekarang coba perhatikan Hosea 12 saat yang kedua cepat sekali waktunya berjalan kita cepat lompat-lompat hampir habis Hosea 12 saat yang kedua dikatakan seperti ini Efraim menjaga angin dan mengejar angin timur sehari suntuk wah angin kok dijaga dikejar sehari suntuk lagi memperbanyak dusta dan permusuhan mereka mengadakan perjanjian dengan Asyur dan membawa minyak kepada Mesir dari ini kita tahu Efraim yang sebelumnya Tuhan berkata aku menyukai tengkomu Efraim sudah berubah dimulai dengan apa Efraim menjaga angin dan mengejar angin artinya apa dimulai ketika dia melakukan dan mengejar sesuatu yang sia-sia yang berujung yang berujung memperbanyak dusta pemusnahan mengadakan perjanjian dengan Asyur dan membawa minyak kepada siapa bukan lagi kepada Tuhan tapi Mesir yang berujung hidupnya berpaling kepada kehidupan lama dia ditarik kepada kehidupan dunia karena dia dimulai dia melakukan dan mengejar sesuatu yang sia-sia sehingga kenapa kegerakan itu penting kenapa kita perlu untuk didorong bahkan kadang-kadang dipaksa dicungkrak karena supaya kita tidak mengerjakan sesuatu yang sia-sia menjaga dan mengejar angin yang akhirnya hidup Efraim ditarik kembali kehidupan lama nah saya perhatikan sekarang lompat ayat yang ke-9 10 usia 12 berkatalah Efraim bukankah aku telah menjadi kaya telah mendapat harta benda bagiku saudara tanda seseorang mulai menjauh daripada Tuhan adalah apa dia mulai berubah sombong dia merasa aku ini kuat tetapi segala hasil ceripai aku tidak mendatangkan kesalahan yang merupakan dosa bagiku wah dia diputa akan tidak menyadari itu semua menghancurkan akan hidupnya ayat yang ke-10 tetapi akulah Tuhan alamu sejak di tanah mesir aku masih mau membuat engkau diam kembali ini hatinya Tuhan Tuhan berkata Efraim balik Efraim diam datang padaku Efraim diam kembali di kema-kema seperti di hari-hari pertemuan raya sekarang lompat 15 saudara yang terakhir dikatakan Efraim telah menimbulkan sakit hatinya secara baik tapi Efraim menolak dia merasa dan dia sudah dibutakan dia merasa dia kuat tidak butuh Tuhan dimulai dia menjaga dan mengejar sesuatu yang sia-sia maka Tuhannya akan membiarkan hutang darahnya hutang darahnya menimpa dia dan akan membalas celahnya kepadanya soalnya ini hal yang tragis Efraim lebih memilih untuk berontak untuk hidupnya keluar perkenanan Tuhan maka dikatakan Tuhannya akan membiarkan hutang darahnya menimpa dia dan akan membalas celahnya kepadanya Tuhan berkata baik kalau engkau mau bergantung dan kekuatan sendiri dari orang yang nur Tuhan artinya Efraim ini sebelumnya dia adalah lembu kemanapun Tuhan pergi dia ikuti dia menjadi partner yang selaras berjalan sepakat dengan Tuhan lembu yang terlatih ini akhirnya berubah menjadi lembu liar dan Tuhan berkata baik kalau itu mau peperangan akan senantiasa terjadi dalam hidup dan kamu akan kena akibatnya dan itu semua karena sikapmu kepupusanmu saudara saya berdoa kita ini adalah lembu yang terlatih yang Tuhan sayang yang tengguknya elok karena keelokannya karena ada bekas yang sama yang ada pada tengkuk Yesus dimana Yesus sedang membacak di ladang dan kita ada di ladang yang sama dan kita membacak selaras dengan dia dan Tuhan berkata aku menyukai tengkukmu yang elok saya undang setiap kita bisa panggil berdiri Terima kasih Terima kasih.